Selamat pagi Urapilah kami ya Tuhan dan terimalah ibadah kami sebagai persembahan yang harum dihadiratmu. Berkati para pelayan juga yang hendak menaburkan firmanmu. Terpujilah engkau ya Yesus Kristus selama-lamanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 10. Kupuji kuasa Tuhanku. Kupuji kuasa Tuhanku mencipta semesta. Lautan langit gunung pun diatur olehnya. Kupuji kabah jikannya lengkaplah dunia. Diisi oleh firmanya dan baik semuanya. Shalom teman-teman. Mari kita buka Alkitab kita dari Masmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan gembalaku yang baik. Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 52. Firmanmu Tuhan adalah kebun. Firmanmu Tuhan adalah kebun penuh kembang. Yang datang ingin mematik bersuka dan senang. Firmanmu tembang yang penuh bermata mulia. Takkan kecewa siapapun yang kau menggalinya. Pembacaan kitab hari ini terambil dari ratapan 1 ayat 1-17 yang mengatakan. Ah betapa terbencilah kota itu. Yang dahulu ramai. Laksana seorang jandala ia. Yang dahulu agung diantara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu diantara kota-kota. Sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya. Karena sengsara dan karena perbodakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa. Namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya. Pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion. Diliputi duka cita. Karena pengunjung-pengunjung perayaan. Ia ada. Suingi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah iman imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya. Dan dia sendiri piluh hatinya. Lawan-lawan menguasainya. Seterus-terusnya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana. Karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan. Lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion. Segala kemuliaannya. Mimpin-mimpinya bagaikan rusa. Yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya. Di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem. Pada hari-hari sengsara dan pendelitanya. Kan segala harta. Benda yang dimilikinya dahulu kalah. Tak kalah penduduknya jatuh ke tangan lawan. Dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa. Sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya. Sekarang menghilangnya. Karena melihat kelanjangnya. Dan dia sendiri berkelukusan. Dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tidak ada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku. Karena si seturu membesarkan diri. Si lawan mengulurkan tangannya. Pada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa. Masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal engkau. Ya Tuhan. Telah melarang mereka. Untuk masuk ke jemaahmu. Berkeluk kesah seluruh penduduknya. Sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka. Berikan ganti makanan. Untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan. Pandanglah. Tapa hina aku ini. Acuh tak racuhkah kamu. Sekalian yang berlalu. Pandanglah dan lihatlah. Apakah ada kesedihan. Seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku. Untuk membuat aku merana. Tak kalah murkanya menyala-nyala. Dari atas dicirimnya api. Masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut. Kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Kejalinan yang dibuat. Tangan Tuhan. Yang ditaruh di atas tengkuku. Sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang. Yang tidak dapat ku tentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku. Yang ada di dalam nyumbunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku. Untuk membinasakan turunat-turunatku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu. Seperti orang mengirik memeras umur itu. Karena inilah aku menangis. Mataku berjucurkan air. Karena jauh daripadaku. Penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku. Karena terlampau kuat si sutur. Sion mengeluarkan tangannya. Tapi tidak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yaakob. Dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya. Sebagai lawan Yerusalem. Sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan kitab hari ini. Oke, sedemikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Terima kasih Kenji udah bacain buat kita semua. Assalamualaikum adik-adik. Selamat pagi. Berjumpa lagi. Dengan saya, Kapuil. Terlalu juga kita gak jumpa ya. Ya, sekarang kita akan bahas satu per satu ya. Walaupun dalam waktu yang cukup singkat. Harus dapet dulu nih. Inti poin apa sih yang saya ketambil dari bacaan kita pada hari ini. Sebenarnya Ratapan itu kan, apa ya, kalau saya bilang tuh di film tuh sekuel. Kayak berseri gitu dari. Saya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel. Itu kayaknya satu tema gitu. Kenapa? Karena mereka memang ditulis sama nabi-nabi yang pada saat itu hidup di jaman pembuangan di Babel. Di Babylonia sekarang kalau orang bilang ya. Nah, ini yang namanya pembuangan udah pasti. Menyakitkan ya. Banyak banget kesedihan, dukacita, penderitaan yang dialami Bangsa Israel. Yang kita baca tadi. Kenapa sih harus dibuang gitu kan? Ya, logika simple aja. Kalau orang dihukum kan pasti ada kesalahan gitu ya. Pasti buat salah gitu. Ya, sama Bangsa Israel juga banyak bikin kesalahan. Ya, kalau dari ayat yang sudah kita baca sih. Mungkin lepas dari pandangan kita sedikit gitu ya. Ada nih si penulis Ratapan nih. Ya, katanya kalau teologis. Apa, teolog-teolog bilang itu. Taksirannya itu ini ditulis sama Yeremia. Ya, di ayat yang kelima. Nah, di situ. Sudah dibilang tuh. Nah, kan. Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggaran. Satu. Kedua di ayat 8. Di ayat 8 itu. Ini dia nih. Kata pertamanya udah jelas banget. Yerusalem sangat berdosa. Ini banyak sih kayaknya ya. Kalau dibaca lagi nih. Ada referensi lagi. Di Yeremia 4. Ayat 1. Udah jelas banget. Yeremia 4 ayat 1. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan. Tidak usah lah engkau melarikan diri dari hadapanku. Itu salah satu contoh aja ya. Contoh bahwa ya. Memang Yerusalem, Israel harus menerima resiko hukuman. Karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Salahan lah. Misalnya simpelnya. Nah. Kan kita tahu. Enggak seharusnya kayak gitu gitu loh. Pasti ada sebabnya. Kita mendapat hukuman. Atau mungkin ada penderitaan. Memang semuanya harus disyukur sih. Enggak harus disyukuri sih. Tapi lebih lagi kita juga harus introspeksi. Mungkin kita ada yang kurang. Menurutnya sih itu inti. Inti pembacaan dari kita. Introspeksi. Tapi lebih dah lama lagi nih. Cukup sampai introspeksi aja. Pastinya kalau kita udah introspeksi. Kita udah diampuni gitu. Sudah minta maaf. Pasti kita diampuni sama Tuhan. Kita diampuni sama Tuhan. Tuhan pasti gak tinggal diam. Dan gak mungkin Tuhan gak ngampunin. Kalau memang kita introspeksi benar. Dan kita benar-benar mau berubah gitu. Mau berbalik. Itu di. Ada satu referensi ya. Misalnya 1 ayat 18 itu. Sekalipun gak usah mau merah seperti kian mizi. Akan menjadi putih seperti salju. Merah seperti kian kesumba. Akan menjadi putih seperti blu domba. Mantep banget. Kayak contohnya ini. Ini akan lengkap tas gitu ya. Udah banyak coret-coretnya. Banyak warnanya gitu. Nah ini kayak ibarat kita dosa. Atau kesalahan kita gitu. Bersambah ke Tuhan. Siapapun gitu. Kita mau minta maaf. Kita udah sadar nih. Ya Tuhan melihat niat kita yang baik gitu. Untuk berbalik dari jalan yang jahat. Dari jalan kita yang jahat ke jalan yang benar. Dirubah menjadi putih. Kayak sulap. Mantep banget ya. Ya tapi gak serta-merta. Cuma mampuni doang ya. Namanya manusia yang pasti. Ada aja kesempatan buat. Jatuh gitu. Ada aja godaan gitu. Jatuh tuh. Setelah introspeksi. Udah menampuni. Dia ampuni. Terus banyak godaan gitu. Nah Tuhan gak tinggal diam. Di Yesaya 41. Ayat 10. Tertulis jelas banget. Ya janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini alahmu. Aku akan menunggu kan. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan menolong engkau. Dengan tangan kananku. Yang membawa. Kemenangan. Kemenangan atas apa. Atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita menang dari hidup kita yang lama. Kita menjadi hidup yang baru. Dan. Kita menjadi orang-orang yang. Senantiasa. Mengapa pun bilang-girman Tuhan ya. Teologi sekali. Ya contoh-contoh. Ini contoh kecil. Ini kan lagi wabah ya. Ya anggaplah. 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 Sebenarnya sih enggak. Bukan hukuman juga. Tapi anggaplah sebagai. Kayak hukuman. Ini wabah. Terus kita memang diwajibkan untuk. Untuk berdiam diri dirumah. Kayaknya capek gitu ya. Bosen ya. Berdiam diri rumah. Udahlah. Otaknya jalan nih. Pakailah alasan kerja kelompok. Belajar buat UN. Ya. Pinter banget. Nah. Abis kita. Pakai alasan kayak gitu. Ke orang tua gitu. Minta izin ya. Nggak tau. Mungkin diizinin gitu. Bentar-bentar aja ya. Jangan sampai malam. Ternyata kita main. Main sama temen-temen kita. Nongkrong. Nongki. Di. Abnormal ya. Bawa merek. Salah. Ya di warung kopi gitu ya. Terus abis itu berinteraksi sama orang. Terus kita balik ke rumah. Tanpa bersih-bersih. Ya kebiasaan kan dulu gitu ya. Sebelum ada Corona ini. Balik ke rumah balik aja. Naik tempat tidur. Nggak cuci tangan. Nggak cuci kakin. Nggak mandi gitu kan. Ya udah. Akibatnya. Mungkin saudara kita. Mungkin keluarga. Mungkin temen-temen juga. Apa namanya. Nyebar gitu virusnya. Jadi tertular. Nah karena siapa ya. Jangan salahin orang lain juga. Jangan salahin. Mungkin ntar salahin temennya. Lu sih ajak-ajak gue. Nongkrong gitu ya. Lu juga. Siapa seru lu mau. Gitu ya. Introspeksi juga gitu. Sadar bahwa. Ya nggak semuanya. Memang faktor kesalahan. Dari external gitu. Pasti dari internal. Dari diri kita sendiri juga. Banyak. Nah itu kita harus minta ampun. Kita mengubah. Tuhan pasti akan mengampuni kita. Dan. Dan. Akan menolong kita untuk. Tetap. Pada jalan yang. Tuhan kendaki. Sekian firman kita pada hari ini. Amin. Tuhan yang selamat berkati. Mari kita memuji Tuhan. Dari Kiding Muda Mudi 161. Bukan karena upahmu. Sambil memberikan persembahan. Bukan karena upahmu. Dan bukan karena kebajikan hidupku. Bukan persembahanku. Dan bukan pula hasil perjuanganku. Allah mengampuni kesalahan umatnya. Bersyukur. 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 Selamatkan. Selamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah persembahan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik kita memuji Tuhan. Dari Kiding Muda Mudi nomor 144. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang? Pada sabda Tuhan. Dan setia mematuhinya. Hidupnya mulia. Dalam cahaya bakal. Tersekutu dengan Tuhan. Percayalah. Dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus. Sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Yalah yang pengasih kami selalu bersyukur Tuhan atas persekutuan kami walaupun kami di dalam tempat yang berjauhan. Mereka yang percaya hati kami hati yang satu untuk memuji dan melakukan nama Tuhan. Yalah di mana yang sudah kami dengar kami lakukan. Hidupan kami sehari-hari ya Bapak. Yalah kami. Jadi anak-anamu yang selama inskospeksi diri. Apapun kesalahan yang mungkin kami lakukan. Supaya Tuhan mengampuni kami dan berbual hidup kami. Dengan doa ini juga Tuhan lebih mengetahui rencana yang sedang terjadi di dunia. Bahkan juga lebih kursi di negara kami. Virus Corona yang menyebar. Yang wabah. Kita adalah penjuru provinsi untuk kota Jakarta. Kursusnya tempat kami tinggal. Tempat kami beribadah. Saya percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Banyak yang dipercaya perlindungan Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Dan kami berdoa Tuhan. Supaya Tuhan menghidungi kami. Ketika umat-Mu dari sakit penyakit dan virus-virus yang akan mengancam hidupan kami. Dan juga tidak lupa berdoa bagi belajar di Bipinasara dalam pelayanan. Kami berdoa bagi majelis-majelis. Bagi umat Tuhan. Terusnya KMJ kami. KMJ Yaakob. Dan memberikan niaya kesembuhan. Jemaat-jemaat yang sakit juga. Tuhan lawat. Dan segala obat-obatan yang konsumsi. Makanan-makanan maupun perawatan-perawatan yang diberikan di keluarga. Maupun di darma sakit Bapak. Semua ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Begitupun tim para medis yang membantu untuk menyembuhkan dan merawat misyarakat, warga-warga yang terpapah dan terjangkit oleh virus corona ini Tuhan. Dan berdoa bagi mereka supaya berkat mereka juga berlimpah. Inilah doa kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kemin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.